Intro Kalo Nina bebas, pasti dia akan nuntut macem-macem ke aku. Terutama soal Rangga dan Kaila. Aku gak mau kalo itu sampe terjadi. Kamu paham kan Pras? Iya sayang, aku paham. Yaudah, nanti kita atur rencana buat Nina. Oke? Dan kamu gak perlu khawatir ya soal perempuan itu. Ya, halo. Ya, halo. Oke, terima kasih infonya ya. Siapa yang teleponin? Ada apa? Kamu gak akan suka dengerin infonya. Apa? Nina, masa hukuman Nina sebentar lagi akan selesai. Dan itu artinya Nina akan bebas dari penjara. Nina akan bebas dari penjara. Iya. Tidak. Tapi saran saya, Pak, untuk sementara waktu, Kaila dikasih makanannya yang lunak-lunak dulu ya. Sampai tenggorokannya sembuh. Iya. Dan saya juga makasih banyak kamu udah mau kesini dan nemenin Kaila. Bahkan sampai dia tidur. Gak masalah, Pak. Untuk apapun itu, kalo butuh bantuan saya untuk Kaila, insya Allah saya akan bisa bantu. Karena saya kan juga sayang banget sama Kaila. Sebenernya ini saya masih pengen nungguin Kaila di sini. Coba kan udah malem ya, Pak. Kayaknya saya harus pamit deh. Ya udah, saya hantar pulang aja ya. Gak usah, Pak. Bapak di sini aja. Bapak juga harus jagain Kaila. Kasian dia nanti. Tante Buri mau kemana? Iya, sayang. Kau bangun bapu lagi. Tante Buri jangan pergi. Karena takut ada monster yang gaguin. Panas lagi, Pak. Iya, panas lagi. Terus makanya dia mimpi buruk. Tante Buri gak boleh pulang. Tante temenin Kaila di sini ya. Yasmin, please untuk kali ini aja. Kamu nginep di sini ya untuk temenin Kaila. Tante temenin Kaila Bobo ya. Jangan tinggalin Kaila. Tante Buri jangan pergi. Tante Buri jangan pergi. Iya, Tante gak pergi. Tante di sini. Tante temenin Kaila ya. Sekarang Kaila Bobo. Akhirnya aku punya kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Yasmin. Yasmin. Saya siapin baju tidur dulu ya. Ras. Ya? Aku gak nyangka deh rasanya baru kemarin ya aku ngejeblosin Nina ke dalam penjara. Sekarang dia udah mau bebas nih. Kamu pasti yang namanya Nina ya? Saya pasti semua kemewahan dan barang-barang yang kamu nikmati selama ini tetap masih bisa kamu rasakan. Tapi ada syaratnya. Maaf Tante tapi saya masih belum paham maksud Tante. Kamu gak usah pura-pura gak tau. Saya yakin kamu pasti sudah tahu arah pembicaraan saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Iya sayang. Terus aku harus gimana supaya kamu tenang? Aku minta sama kamu. Kamu cari berita yang valid ya tentang Nina. Aku harus tahu dia keluar dari penjara itu kapan? Ya Pras ya? Siap. Kamu tenang aja. Aku bakalan cari informasi tentang Nina. Ya? Aku yakin nih. Kalo Nina bebas pasti dia akan nuntut macem-macem ke aku. Terutama soal Rangga dan Kaila. Aku gak mau kalo itu sampe terjadi. Kamu paham kan Pras? Iya sayang aku paham. Ya udah. Nanti kita atur rencana buat Nina. Oke? Dan kamu gak perlu khawatir ya. Soal perempuan itu. Ini gawat. Benar-benar gawat. Masalah rati dan anaknya aja belum selesai. Sekarang ada masalah baru ya. Itu si Nina mau keluar dari penjara. Aduh. Dek, kamu udah tidur belum? Kenapa kak? Eh, kakak mau minta tolong sama kamu. Kakak mau pinjem baju tidur kamu satu aja. Hah? Baju tidur? Ya. Buat apa? Yasmin tuh nginep di rumah. Kebetulan Yasmin tuh ngurusin Kaila. Kaila lagi sakit. Gak kan sih kak? Gak mau ah. Ngapain aku pinjemin baju aku buat Yasmin? Ya ampun deh. Kan cuma semalem doang dan itu pun karena Kaila sakit. Ya apapun alesannya aku gak mau pinjemin baju aku buat Yasmin. Bunde, kok kamu gitu sih jawabnya? Yaudah terserah kalau Yasmin mau nginep di sini. Apain harus pake baju aku? Ini demi Kaila loh. Kamu gak sayang sama Kaila. Ini gak ada hubungannya sama Kaila ya, kak? Aku gak suka karena gak ngejudge aku cuma gara-gara si Yasmin. Nih kasih ke Yasmin. Gak usah dibalikin. Aku gak mau pake baju bekas Yasmin. Kok kamu marah-marah sih dek? Nggak ngantuk mau tidur. Bye. Anyway thank you ya. Semoga Kaila cepet sembuh setelah dirawat sama Yasmin. Kamu perhatian banget sih sama Kaila. Gak heran kalau Kaila juga sayang banget sama kamu Tante Perry. Romeo. Ngapain lo di situ? Lo mau gangguin Yasmin? Gue gak mungkin gangguin Yasmin mas. Nanti lagi di dalam jagain Kaila. Lo pasti cemburu ya sama gue? Gue gak cemburu mas. Ya tapi gue tau lo itu iri sebenernya sama gue. Karena kedatangan Yasmin ke sini itu karena Kaila bukan karena lo. Dan bahkan Yasmin mau menginap di sini itu pun karena Kaila. Tante-tante. Gue gak iri ngeliat itu mas. Dan yang selalu tau ya. Kaila sudah menganggap Yasmin seperti mamanya sendiri. Jadi kalau kita bertiga jalan. Banyak orang yang menganggap kalau Yasmin adalah mamanya. Yasmin emang orangnya baik sama siapapun Dan dia juga penyayang Jadi gue gak heran Kalau Kayla itu nyaman sama dia Ya dan lama-kelamaan Kayla itu gak akan pernah bisa lepas dari Yasmin Jangan manfaatin Kayla itu dapetin Yasmin mas Bro gue itu gak serendah itu Lo tenang aja Gue punya cara gue sendiri untuk bisa deketin Yasmin Dan gue akan pastiin setiap Yasmin deket sama gue Dia akan merasa nyaman Dan satu lagi Gue datang kesini mau antrin baju tidur buat dia Karena Yasmin kesini dan mau menginap disini Karena Kayla Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!